Besti, kita buka puasa bareng lagi yuk! Kali ini kita mau ajak kalian cobain saja Nusantara dari Candaka Venu & Denning yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kita pesan menu spesial di sini ada kepiting saus padang. Sebelum berenang di bumbu saus padang, kepitingnya kita goreng dulu Besti. Sampai mateng, sampai ke daging yang terdalam. Kalau udah mateng, saatnya kita bikin saus padangnya nih. Oh my wow, bumbu saus padang yang meni merah berimpah gini Besti. Aromanya langsung menghantui lambung. Let's go, kita seluncurkan kepiting-kepiting manja ini ke dalam saus padangnya. Sambil digoyang-goyang kayak gini ya Besti, biar setiap bumbu saus padangnya merasuk sempurna ke dalam daging kepitingnya. Yang gak boleh kita lewatkan ada ikan gurame terbang nih Besti. Kenapa ikannya bisa terbang gini ya Besti? Karena sisi daging ikan guramenya divilet dan digoreng harus satu-satu sambil dagingnya terbuka kayak gini Besti. Jadi daging ikannya bisa mekar nih Besti. Gorengnya juga harus sabar ya sambil disiram sama minyak biar ikannya garing maksimal. Kalau udah garing saatnya diangkat dan ikannya digantung di atas plating kayak gini ya. Spesialnya lagi kita juga bakalan dapet nasi dan aneka sambal loh Besti. Komplit banget ya Besti. Besti, Besti. Aku sering banget kayak mendengar kayak ikan gurame terbang. Tapi emang bentukannya cuman kayak divilet sambil esperando yaudah kayak terbang. Kalau disini emang kayak terbang beneran di sini tuh liat ya. Tuh liat, ini termasuk salah satu sajian yang sangat unik juga untuk menarik perhatian orang. Yes, penampilannya harus bagus. Betul, bagi penyakit orang makan tuh ga langsung nuwak. Langsung makan, ambil handphone langsung story dulu. Selamat berbuka, selamat berbuka puasa temen-temen semuanya. Nah sekarang kita lagi nyobain makanan, ini Chandarka. Wow. Oke Besti, nih ya tekstur ikannya bener garing banget. Yes. Mereka pake ada adonan tepungnya sedikit ya. Ya. Yang lain-lain. Ui-ui, ikannya garing crispy abis. Penyajiannya unik juga ya Besti. Garing banget. Dan entah pake minyak apa, jadi si guraminya jadi wangi banget. Besti ada berahoma gitu loh. Nah tepung yang tipis, jadi nambah graut-graut gitu loh. Aduh, enak nih. Wuh, warnanya juga ya light the best itu. Wuh, golden-golden gitu. Wow, 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 wow. Kayaknya pake sambal kecap ya. Gurih, manis, wow. Gimana enak banget ga? Enak banget kan si guraminya ya. Gimana? Hmm. Dia ada sambal bawang. Ini ada sambal maka gitu ya. Ya, sambal maka, sambal bawang. Ini ada sambal mangga, pedas banget. Tergantung selera kalian mau pakein apa ya. Kalau aku mau cobain pake sambal manganya ya. Nih. Seger banget kayaknya mangga ya. Pake sambal bawangnya guys. Nah, kita uap-uap, kita balap-uap ya. Bismillah. Nah, kita uap-uap. Aku pake persambalan pulau Dewata guys. Sambal matang. Sambal matang. Oke, emat. Mari, besti. Sambal bawangnya pake kemiri kan? Ini udah enak banget. Aku suka banget sama mangganya yang masih mentang itu. Kedas. 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 Dan guraminya. Oh my god. Ini ya. Wow. Kalo kita makan ikan tuh. Pake sambal kecap itu udah wajib. Keringin ya. Ikan goreng. Oh my guys. Bibu marinasinya. Ya, ikannya gurih meresap sempurna. Aduh, cas ini nih. Udah menarik perhatian ku banget nih. Si terong. Wow, 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 wow. Masih utuh begini. Besti. Terongnya tuh lembut banget. Wah, wah. Jadi, kita coba terong. Terong. Ini kayaknya digoreng sama mereka. Di kasabel terasi tengahnya. Ini paling enak banget. Terong. Dicabein. Bener. Ampe dari lagu. Terong. Terongnya bener-bener enjoy banget. Apalagi berselimut sambal balacan. Makin sedap ini mah. You have a little love. Take a swig from your coffee. Boop, boop, boop. Ya, sih. Ini ikan nuramenya garing banget. Garing banget. Terus dia tuh ngasemnya lewat. Gak bau tanah. Ya. Itu yang paling penting. Paling aku suka adalah dia tuh varian sambanya ngerame. Banyak banget. Membuncang. Ada asem nih ya. Terus ada gurih-guri. Ada kemurinya rasanya. Endo. Yes. Ini ancaman. Ditambah lagi Besti tadi dengan terong ya. Terong yang digoreng. Dibelah dua. Terus kayak semacam makan-makan burger gitu ya kan. Setengah-setengahnya ditaruh mereka sambal terasi. Yes. Aduh. Sambal terasnya enak banget ya. Tuh. Ini guys. Kayak melding-melding gitu loh di mulut Besti. Terongnya endo. Surendo. Tak endo. Kedong. Ini si terong ini bener-bener ya. Itu empuk banget Besti. Duh. Disambalin begini. Makin berasa nikmatnya. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby I can help myself. Easter Crab, Easter Crab. Wuuuuh. Warnanya udah cantik ces. Apalagi rasanya. Aku tuh orangnya yang liat pertama looksnya dulu. Kalo udah. Wow. Serius. Serius. Aku suka bumbunya dulu ya. Ini si bumbunya saus padang nih. Hmm. Ulalang. Bener kena gigak. Enak banget bumbunya Besti. Ini dia pake bumbu saus padang ya. Tapi dia tuh tekstnya agak. Kayak gitu. Yes. Nah ini daging udah melihat dunia Besti. Mari kita gorogot aja langsung. Itu yang harus di sini. Hmm. Wow. Emang ya kalo untuk seafood dan macem. Kalo fresh bahannya itu udah pasti. Guara. Wow. Aduh duh 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 duh. Ini dari kepitnya juga. Mana siang manis. Tama bumbunya ini pedas-pedas gurih gitu. Aku suka banget konsep bumbu mereka tuh. Kayak meduk gitu, meduk, meduk, meduk. Oh, bumbunya kan bener-bener sampe ke dalam si... Kepitingnya fresh, bumbu saus padangnya gak main-main. Lekoh pisang, Shay. Pokoknya, I love banget sama semua masakan yang ada di sini, Besti. The last thing on my mind was you, baby. Dan ini bisa jadi rekomendasi buat kalian Bukapuasa, karena selain makanan berat... ...mereka juga menyediakan makan-makan yang berbuka puasa. Enak banget, Besti, ya. Juara siap. Legend and Doll. Oke? Langsung aja. Langsung? Gak usah lama-lama. Langsung kita kasih rating dari satu sampe sepuluh... ...untuk canda kada ini ada di kebayaran baru. Berapa kira-kira kaya regat? Untuk ratingnya adalah... ...Candilan! Yes! Tandanya bikin lapar! Up, bro!